Intro Nah anak-anak hari ini kita belajar tema 3 Benda di sekitarku Subtema 3 Perubahan Wujud Benda Pembelajaran ke 1 Kalian telah mengenal wujud benda Ada padat, cair, dan gas Kalian juga telah mengetahui sifat-sifatnya Sekarang apa yang terjadi jika benda tersebut dipanaskan Didinginkan dan diletakkan di udara terbuka Apakah benda-benda itu mengalami perubahan? Benda dapat mengalami perubahan wujud Jika benda tersebut dipanaskan atau didinginkan Perubahan wujud, apasajakah yang akan terjadi? Perubahan wujud benda di alam Tanda kebesaran Tuhan Marilah pelajari wujud benda di sekitarmu Pertama kita belajar tentang perubahan wujud benda mencair Hari ini sangat terik Lani membeli es krim bersama teman-temannya Beberapa saat es krim berubah menjadi cair Mengapa hal itu terjadi? Bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Tentu saja lama-kelamaan es tersebut akan berubah menjadi air Begitu juga ketika kamu memegang coklat Lama-kelamaan coklat tersebut akan meleleh Mengapa coklat meleleh karena terkena anas tanganmu? Perubahan wujud daripada menjadi cair Disebut mencair Berdasarkan bacaan di atas jawablah pertanyaan berikut Apakah yang dimaksud dengan mencair? Apakah kamu pernah melihat proses mencair lainnya? Yang ketiga Berikan contoh proses mencair dalam kehidupan sehari-hari Keempat Pada wajanan di atas Proses mencair terjadi pada es Apakah proses mencair juga terjadi pada logam? Benda padat jika terkena panas Akan mencair Peristiwa mencair tidak hanya terjadi pada es Namun proses mencair juga terjadi pada benda-benda padat lainnya Apakah semua benda padat mencair pada waktu bersamaan? Untuk memahami Yuk kita lakukan percobaan berikut ini Siapkanlah bahan dan alat berikut ini Empat buah gelas plastik bekas kemasan air mineral Es batu, coklat, kapur, dan mentega Langkah-langkah percobaan Masukkan setiap benda ke dalam gelas Satu gelas diisi dengan satu benda Kemudian letakkan gelas tersebut di ruangan terbuka Ruangan yang terkena cahaya matahari langsung Diamkan selama 15 menit Coba perhatikan apa yang terjadi Dari kegiatan percobaan tadi Ternyata yang pertama adalah Es cepat mencair Kemudian mentega mencair agak lebih lama dari es Yang ketiga Coklat paling lama meleleh Dan yang keempat Kapur tidak bisa meleleh Dari percobaan tadi Bisa kita simpulkan Tidak semua benda padat bisa meleleh Dan waktu yang diperlukan untuk melelehnya pun Atau mencair Itu berbeda-beda Di negara-negara yang mengalami 4 musim Saat musim dingin Tiba akan turun salju Salju akan mencair begitu ganti musim semi Tahukah kamu bahwa setiap putiran salju Mempunyai bentuk yang khas Kamu akan melihat putiran salju yang bentuknya berbeda-beda Bentuk yang berbeda jika dilihat di bawah mikroskop Akan seperti ini Dari gambar putiran salju Terciptalah karya seni seperti berikut Kamu dapat menghasilkan karya seni Untuk itu Kamu harus menggabungkan garis, bentuk, dan warna Dengan demikian hasilnya menjadi harmoni yang indah Unsur-unsur fisik dalam karya seni rupa Titik adalah unsur paling dasar dari seni rupa Yang kedua adalah garis Adalah kumpulan titik yang terbentuk melalui goresan atau tarikan dari titik satu ke titik yang lainnya Ketiga bidang Memiliki permukaan yang datar dan merupakan benda dua dimensi Apabila kumpulan garis dipertemukan antara ujung bakalnya Akan membentuk bidang Keempat Bentuk Bentuk adalah gabungan dari unsur bidang Akan menciptakan bentuk Ruang Ruang adalah luas sekumpulan bidang dan dimensi yang meliputi panjang, lebar, dan tinggi Enam Warna Adalah unsur yang paling dominan dalam sebuah karya seni Tujuh Tekstur Adalah kondisi suatu permukaan benda yang biasanya dites menggunakan indra beraba Delapan Gelap terang Gelap terang timbul karena adanya perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda Tugas Bahasa Indonesia Jawablah pertanyaan berikut ini Satu Mencair itu diakibatkan dari proses apa? Pemanasan atau pendinginan Yang kedua Es batu dapat titik-titik ketika disimpan di ruang terbuka Ketiga Setiap benda mulai mencair pada titik-titik yang berbeda-beda Keempat Mencair merupakan perubahan wujud dari titik-titik menjadi cair Kelima Coklat Padat Padat akan titik-titik jika dimanaskan Tugas SBDP Jawablah pertanyaan berikut ini Yang pertama Sebutkan unsur-unsur dalam seni rupa Kedua Apa yang dimaksud dengan unsur fisik dalam sebuah karya seni Ketiga Apa yang dimaksud dengan titik dalam unsur seni rupa Keempat Apa yang dimaksud dengan garis Dan yang kelima Sebutkan contoh bentuk geometris Demikian pembelajaran hari ini Semoga dapat kalian pahami Dan menjadi ilmu yang bermanfaat Sekian dari Budia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton